Pada episode sebelumnya, kita emang sudah membahas tentang bagaimana cara membuat dark mode, ya kan? Tapi ini masih dengan switcher button. Sebenarnya kan begini, kita sebelumnya kan emang sudah belajar bagaimana cara mengidentifikasi sistem. Misalnya dia lagi di dark mode, maka otomatis sistem kita akan menjadi dark mode. Namun sekarang kan karena kita sudah mempunyai switcher button, artinya itu tidak akan berlaku lagi. What should happen? Di sini by default, sistem saya sedang di light mode. Nah, apa yang saya lakukan adalah merubahnya ke dark mode. Dan kita refresh di browser, ini tidak akan terjadi efek apa-apa. Kenapa seperti itu? Hanya karena kita sudah mengganti pada tunnelwind.config.js, itu menjadi kelas yang dia akan melihat dari HTML attribute. Nah, masalahnya sekarang di sini kan kita ingin walaupun ada switcher button-nya, namun dia bisa juga membaca sistem kita. Apakah lagi di dark mode, apakah lagi di light mode. Oke, tapi sebelum itu coba dulu kita pergi ke persinta sebentar. Di sini, jika Anda lihat persinta sudah 5 tahun ya. Artinya ini adalah ulang tahun yang kelima. Jika Anda tertarik, Anda bisa mendapatkan diskon ataupun tambahan paket di sini itu lifetime. Artinya di sini lifetime bukan lifetime penjara, melainkan adalah lifetime seumur hidup Anda. Sampai kapanpun, kita tidak tahu kapan. Tapi yang jelasnya, sekali beli gratis selamanya. Kira-kira seperti itu. Jadi, Anda tidak perlu membayar misalnya entah itu per 6 bulan, ataupun per 1 tahun, ataupun per bulan. Ingat, ini bukan ini saja ya. Ketika misalnya Anda memang tidak tertarik membeli paket yang sudah disediakan di diskon ini, Anda bisa langsung pergi ke premium. Dan di sini jika Anda perhatikan, ada paket per bulan dan juga per 3 bulan. Namun untuk diskonnya, itu tidak ada ya. Saya mohon maaf, tapi memang harus seperti itulah. Namun Anda bisa membeli lifetime di sini, dan itu tidak ada batasannya sampai kapanpun. Sekali beli, gratis selamanya. Oke, enough talking, langsung kita pergi ke Tailwind CSS. Jika kita lihat pada dokumentasi untuk dark mode, dia juga sudah menjelaskan kepada kita bahwasannya dia juga memberi kita kode. Nah, sekarang jika kita lihat itu dari mana, itu dari sini. Sebenarnya yang kita inginkan itu adalah simple. Yang ini saja yang kita butuhkan, bukan yang ini. Ini dilakukan hanya untuk ketika misalnya Anda ingin switcher button, bisa dibilang. Selebihnya, sudah. Itu saja. Nah, oleh karena itu, kita bisa copy apa yang ada di sini. Kita paste di kode kita yang ada di index page yang ada di sini. Ya, di mana diletak? Di sini saja. Sudah cukup. Nah, sekarang saya akan paste di sini. Dan jika kita format dulu lebih bagus ya. Karena di sini key-nya kebetulan sama dengan apa yang kita letak pada key kita yang ada di sini. Sorry, ini saya buat dulu. Ya, biasa. Kita pergi ke application storage. Di sini dia. Nah, kebetulan key-nya sama. Jadi, kita tidak perlu merubah apa-apa. Namun, ketika misalnya di sini berbeda dengan punya Anda, silakan ganti team ini menjadi apapun yang Anda buat di key pada local storage. Alright. Dan sekarang, ini sudah berhasil sebenarnya. Cuma, ketika misalnya Anda ingin menghargai atau ya menghargai lah bisa dibilang ya kan. Maka, menghargai sistem operasi user tersebut apakah dia lagi like ataupun dark mode. Maka, kita bisa buat seperti ini. Local storage. Ya kan? Kita remove dia itemnya. Remove item dengan nama team untuk key-nya. Bisa pakai semicolon, bisa tidak ya sahabat gunanya. Coba kita refresh di browser. Sekarang, saya lagi di dark mode. Kita refresh. Ini, by the way, close dulu. Maka, jika Anda lihat, dia sudah menghargai sistem kita. Artinya, dia akan berubah sewaktu Anda refresh pastinya. Dan, dia akan berubah ketika misalnya Anda pergi ke light mode ataupun dark mode. Di sini, saya pindah ke light mode hanya karena kenapa dia tidak langsung berubah karena kita tidak refresh. Bisa di-refresh, langsung dia akan berubah. Seperti ini yang Anda lihat sekarang ini. Berfungsikah switcher button ini? Let's try. Coba kita klik yang ada di sini. Klik yang ada di sini. Dan, ini pure sudah berhasil. Cuma, copy paste kode yang ada di sini. Kemudian, sudah bisa digunakan. Which is very, very cool. Jika Anda tertarik, maka silahkan Anda lakukan. Nah, jika kita lihat pada parsinta. Sebenarnya, parsinta juga ada dark mode ya. Cuma, tidak full. Hanya karena saya belum begitu paham cara mendesain yang cantik untuk dark mode. Jadi, di sini masih light mode ya. Nah, kemudian mungkin Anda bertanya di sini. Di mana sebenarnya dark mode-nya? What's what happened? Ketika misalnya saya buat di sini dark, maka jika Anda ada di sini juga sudah berubah seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Namun, di sini langsung dia berubah. Tidak seperti yang kita lakukan tadi di sini. Tapi, Anda pasti dapatlah untuk idenya. Bagaimana sebenarnya cara membuatnya dan switcher button-nya. Apakah sistemnya bisa membaca dan sekarang sudah bisa. Saya kembalikan ke light mode. Pasti dia sudah light ketika misalnya kita refresh, maka dia sudah berganti. Anda mungkin bertanya di sini, bisa nggak tanpa refresh? Alah, udah lah. Nggak usah pikirkan itu. Yang penting ke kapan dia akses website kita, maka dia akan langsung mengikuti dark mode ataupun light mode yang ada di sistem kita. Nah, atau pakai switcher juga bisa di sini. Kan? Oke, jika sudah di video berikutnya, kita akan mempelajari hal keren lainnya. See you soon. Selamat menikmati.